Syekh Ibn Al-Tawilah dalam kitabnya Bahjatun Nufus mengatakan Engkau terhitung termasuk ke dalam golongan orang yang bodoh Kalau engkau cemburu pada pasanganmu Padahal engkau tidak pernah cemburu pada imanmu sendiri Engkau cemburu pada pasanganmu karena hawa nafsu dan syahwatmu Tapi engkau tidak pernah cemburu pada kalbumu karena Allah Kalau engkau menjaga apa yang menjadi hakmu Mengapa engkau tidak pernah menjaga apa yang menjadi haknya Allah Gitu, Fit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Smart Skills School Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Nah sahabat banyak diantara kita yang suka lupa bahwa rezeki itu datang dari Allah Dan bukan dari orang ataupun mahluk lain Kita harus yakin itu Dan saya mau cerita tapi kita sapa dulu Ustaz kita Ustaz Adi Warman Azwar Karim Ustaz Assalamualaikum apa kabar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat, berkah, bahagia, ya Allah, amin Amin, Alhamdulillah Nah Ustaz, beberapa hari yang lalu saya bersua kawan lama Saya tanya, masih kerjakah sama si Anu? Seorang pejabat kaya Dia menjawab, ya masih lah Kadang ikutin dia tuh sampai lupa rumah gue kata kawan kita ini kan Saya bilang, eh, masa sih kok bisa gitu? Ya iyalah katanya, rejeki gue kan dari dia Masya Allah Masya Allah, Masya Allah Ya itulah Ustaz Loh kok gini Ustaz, rejekikan dari Allah Apakah ini termasuk syirik Ustaz? Waduh, aduh, aduh, aduh Oke, oke, oke Rasulullah SAW pernah bersabda Ini hadisnya terkenal Rasulullah SAW mengatakan pada para sahabatnya Maka itu yang aku khawatirkan dari kalian adalah Kalian terjebak pada syirik kecil Maka para sahabat bertanya Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan Syirik kecil adalah riya Yaitu kita melakukan suatu amal kebaikan Suatu amal soleh Dan kita mengharapkan balasannya Selain dari Allah Nah, ini yang dimaksudnya Dengan riya Jadi syirik ini Ada dua jenis Kalau menurut Imam Ghazali Ada syirik yang sifatnya tersembunyi Nah, inilah yang termasuk tadi Hadisnya Rasulullah SAW Yaitu syirik Yang bentuknya syirik kecil Atau syirik riya namanya Karena syirik kecil itu riya Kenapa disebut syirik? Karena Waktu kita melakukan perbuatan-perbuatan baik Kita tidak ikhlas melakukannya Untuk mengharapkan balasannya dari Allah saja Tapi kita mengharapkan balasan dari Yang selain dari Allah Dari bos kita Teman kita Segala macam Nah, ini maksudnya Golongan syirik kecil Atau riya namanya Sedangkan yang kedua Kata Imam Ghazali Adalah syirik yang terang-terangan Yaitu syirik Pada level Yang disebut dengan syirik besar Yaitu Kita percaya pada Selain dari Allah Nah, percaya selain daripada Allah ini Bisa dijabarkan lagi Dalam ilmu tasawufnya Pertama Kita percaya bahwa Ada rezeki yang datang Bukan dari Allah Bagaimana men? Bos kita itu Dia aja rezekinya tergantung Allah Bagaimana bisa kita Rezekinya tergantung pada Dari bos kita itu Enggak bisa Nah, kalau bos kita ntar mati Gimana? Terus rezeki kita Enggak ada lagi Bagaimana? Enggak bisa Enggak bisa Ini yang dari Rezeki Yang kedua bisa jadi Kita syirik pada Dalam hal cinta Kecintaan kita Kepada makhluknya Allah Melebihi Kecintaan kita Kepada Allah Ini juga disebut syirik Syirik besar juga Ini masuknya Dari hal rezeki Dari hal cinta Dan juga Tentu yang ketiga adalah Dari hal Benar-benar kita Menuhankan Dalam artian bahwa Kita tempat Bergantung Hidup kita itu Bergantung pada Selain dari Allah Tiga hal inilah yang Masuk dalam kategori Syirik besar Karena kita merasa Tanpa dia Tanpa orang tersebut Tanpa makhluk tersebut Maka kita Enggak ada yang Kita enggak berdaya Apa-apa di dunia Nah ini Oke Kalau yang pertama Tidak berdaya Rezeki Yang kedua adalah Cinta Yang berlebihan Kepada makhluk yang Berlebihi cinta kita Kepada Allah Dan yang ketiga adalah Ketika kita merasa Tidak berdaya Apapun Kecuali Melalui Orang yang Kita puja-puja Tersebut Gitu Fit Benar sekali Ustaz Dan Banyak yang tersilap Untuk urusan ini Ustaz Saya melihat Dalam kehidupan ini Dalam kegiatan sosial Dalam kegiatan apa Banyak orang cenderung Ingin dekat Atau berbicara Dengan orang yang kaya Atau berkuasa Nah Kalau sudah dekat Dengan orang hebat ini Kadang-kadang Teman ini berubah menjadi Overacting Kayak dia yang Lebih hebat gitu loh Kayak semuanya Di bawah kakinya Itu super power Subhanallah Ya Allah Nah Ustaz Ada satu lagi yang Menggelitik nih Ustaz Bisa ceritakankah Sedikit tentang prolog Yang Ustaz sebutkan Di awal tadi Biar tambah jelas Maknanya Nah Syekh Ibn Attaillah Kita masuk ilmu Tasawufnya sekarang Syekh Ibn Attaillah Mengatakan Dalam kitab Bahjatun Nufus itu Wajar Kita cemburu Kepada pasangan kita Namanya juga istri kita Jadi kalau istri kita Ngomong sama cowok lain Kadang-kadang kita Curiga Kita cemburu Dia WA WA Kita baca-baca WA Cemburu Wajar manusia itu Cemburu Pada pasangannya Bahkan Rasulullah Dalam sebuah hadis Saya mengatakan Laki-laki Yang tidak cemburu Kepada pasangannya Diharamkan Untuk mencium Bahu surga Nah ini Jadi Cemburu kepada pasangan itu Adalah satu hal yang Sangat wajar sekali Bahkan orang yang tidak punya Cemburu pada pasangannya Dia Haram untuk mencium Bahu surga Tapi seringkali Kita Cemburu Kepada pasangan kita Tapi kita Tidak pernah Cemburu Kepada iman kita Nah Kita Engkau begitu Begitu cemburu Menjaga apa yang Menjadi hakmu Istri kita Kan itu hak kita Kalau engkau Begitu cemburu Menjaga apa yang Menjadi hakmu Cowok lain Tidak boleh Ngomong lama-lama Sama bini kita Tidak boleh Allahus somat Sungguh Allah itu Katakanlah Allah itu Satu Allahus somat Allah tempat bergantung Padahal kita Bergantung pada Selain dari Allah Kita mendewa-dewakan kita Kita memuji dia Luar biasa Nah ini salah Kita cinta sama orang Boleh Cinta sama istri Sama anak Sama cucu Boleh Tapi kecintaan Pada makhluk Tidak boleh melebihi Kecintaan kita Kepada Allah Ini kalau diomongin Sekarang Menggampang Tapi zamannya Rasulullah Ketika kita harus Memilih Antara memenuhi Perintah Allah Untuk berjihad Di medan perang Waktu itu Ada seorang Sahabat Baru aja menikah Oke Baru aja menikah Malam pertama Hubungan suami istri Benar gak Selesai hubungan suami istri Malam pertama nih Baru menikah nih Belum sempet Mandi junuk Belum sempet Mandi junuk Udah ada panggilan jihad Dia langsung Ikutan jihad Nah ini Ini kan pilihannya nih Memang dia cinta sama istrinya Baru juga kawin Malam pertama Lagi asik-asiknya Kalau begitu ada panggilan jihad Dia langsung pergi Kemedan perang Jihad Dan terbunuh Syahid Di medan perang tersebut Nah Maka Rasulullah S.A.W. Mengatakan Orang yang syahid ini Ini mandi junuknya Dimandikan oleh malaikat Kalau dalam keadaan Biasa-biasa aja Mungkin kita gak berasa Kita tidak dihadapkan Pada pilihan-pilihan sulit Antara mencintai Allah Dengan mencintai Yang selain Allah Kalau dalam keadaan biasa Biasalah kita cinta istri Cinta anak Cinta cucu Biasanya Tapi Kadang-kadang Kita dihadapkan Pada satu pilihan Kita harus memilih Mana diantara kedua ini Yang lebih kita cintai Allah Dan Rasulnya Atau Makhluk lain Makhluk-makhluknya Allah Begitu juga Mengenai rejeki Memang betul Kita bekerja pada orang Kita dibayar oleh orang Atau kita Menjadi Bisnis dengan orang Dapat kontrak Dari orang Memang betul Kita Rezeki kita Melalui Orang tersebut Tapi sama sekali Itu adalah Rezekinya Allah Bukan rezeki Dari orang tersebut Orang tersebut aja Masih tergantung Rezekinya dari Allah Dia hanya sebagai Sebab Jadi jalan Jadi peralon Rezekinya Allah Kepada kita Itu sebabnya Kita Selalu Mengatakan Haza Min Fadli Rabbi Ini semua Dari Allah Gitu Alhamdulillah Baik jelas Ustadz Nah Ustadz Saya ada cerita sedikit Tentang pengalaman Di Masjid Al-Haram Berapa puluh tahun yang lalu Itu Waktu itu ketika itu Ramai dan dibatu Bekas tapak Nabi Ibrahim Itu Ibrahim Ibrahim Makom Ibrahim Iya Makom Makom Ibrahim Banyak yang berdoa Dan menangis Menyembah Dan megang Sambil buah Berdoa Macem-macem lah Saya Di barisan kedua Atau ketiga Gitu kan Ngikut-ngikut aja Waktu itu Masih Mudah Gak ngerti Tiba-tiba ada Askar Askar yang datang Mengusir kita semua Dia berteriak-teriak Nah ini Sehingga saya begini Hajj Haram Haram Haj Sirik Sirik Allahu Akbar Apa maksudnya itu Ustaz Kita diusir semua Ya Askar itu Gini Gini ceritanya Kalau kita lagi umroh Kalau kita lagi haji Apalagi yang bukan orang Mekah Yang bukan tiap hari Ke Masjidil Haram Bukan tiap hari Ngelihat Kaabah Bukan tiap hari Ke Madinah Ngelihat kuburnya Rasulullah Kita adalah orang pendatang Yang udah puluhan tahun Pengen umroh Puluhan tahun Pengen haji Tau-tau Udah berkesempatan Dan pertama kali itu Kita kesana Atau Dalam waktu yang lama lagi 10 tahun lagi Baru kita kesana Kita ada kerinduan Ada rasa takjub Ketika melihat Kaabah itu Sehingga emosi kita Itu terbawa Oke Nah untuk orang-orang tertentu Kadang-kadang dia terbawa emosi Ingat emosi itu adalah bagian dari nyawa Bukan dari ruh Yasat Nyawa Ruh Emosi itu adalah bagian dari nyawa Sehingga terbawa emosinya Dia lupa Bahwa dia datang ke Kaabah itu Adalah untuk memenuhi panggilan Yang Allah Labaik Allahumma labaik Bukan untuk Meminta atau Mengagung-agungkan Makhluk-makhluknya Termasuk Makom Ibrahim Termasuk Hajar Aswat Sehingga waktu itu Sayyidina Umar Bukhata Pada Allahan Mengatakan Wahai batu hitam Kata Sayyidina Umar Bukhata Pada Allahan Kalau saja Aku tidak melihat Rasulullah Menciummu Aku gak bakal ikutan Menciummu Dikata Sayyidina Umar Bukhata Pada Allahan Di satu sisi Untuk mengingatkan orang-orang Bahwa yang kita sembah itu Bukan Kaabah Yang kita sembah itu Adalah Allah Tempat kita meminta itu Bukanlah Kaabah Bukan Hijri Ismail Bukan Makom Ibrahim Tapi tempat kita meminta itu Allah Ini Umar Bukhata mengingatkan Tapi dalam ajaran Tasawuh juga diajarkan Maksudnya Ali bin Abi Talib Mengatakan Siapa-siapa yang mencium Hajar Aswad itu Dia seakan-akan Bersalaman Dengan Allah Nah ini Ini kan ilmu Tasawuh Jadi kita harus beda-bedain Buat orang awam Kita ingetin Ente kesono Bukan mau nyembah Kaabah Tapi nyembah Allah Ente kesono Nyium Hajar Aswad Untuk orang awam Ya karena Rasulullah Mencontohkannya Tapi untuk orang-orang Level tertentu Level yang udah belajar Ilmu Tasawuh Level yang udah pemahamannya Udah baik Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib Mengatakan Mencium Hajar Aswad itu Bagaikan Bersalaman dengan Allah Ini kalau yang gak ngerti Kan repot Kalau salaman sama Allah Berarti Hajar Aswad jadi Kayak tangannya Allah Nah Jadi memang Yang datang Umroh dan haji Kan orangnya Bermacam-macam Begitu juga Dengan kuburnya Mahkumnya Rasulullah Buat orang-orang Yang pemahaman Yang udah tinggi Itu jangankan Kemahkumnya Rasulullah Baru duduk Di rodoh aja Kita udah nangis Mucur Ingat kita kisahnya Bagaimana Rasulullah Disitu Kejadiannya begini Begitu Mengajar di Sufa Di tiang ini Rasulullah Sejarahnya Waduh Kita tuh Waktu bilang Salamualaikum Ya Rasulullah Itu kita nangis Karena kita tahu Persis Buat orang yang Pemahamannya udah baik Udah tahu Dia tahu persis Setiap salam Yang kita ucapkan Bagaimana Rasulullah Salam Rasulullah Salam Menjawab salam kita Allah memberikan Keistimewaan Kepada Rasulullah Salam Untuk menjawab Setiap Orang yang mengucapkan Salam Baiknya Jadi waktu kita bilang Salamualaikum Ya Rasulullah Kita tahu persis Rasulullah Menjawab kita Memang fisik kita Jasad kita Kita gak denger Tapi ruh kita kan ngobrol Sama ruhnya Rasulullah Salam Kita denger Rasulullah Salam Jawab Waalaikumsalam Kata Rasulullah Salam Ruh tapi yang bisa dengernya Bukan jasad kita Nah Buat orang-orang yang Pemahamannya udah sampai Maka jangankan Makamnya Rasulullah Salam Benar ya Di Raudah aja udah kayak begitu Tapi buat Orang-orang awam Yang merasa Seakan-akan Kalau dia ngusap Apa namanya Makamnya Rasulullah Salam Dapat Tabarukan Apa segala macam Begitu Seakan-akan dia Meminta kepada Makam itu Itu yang salah Benar gak Jangan-jangan Mintanya ke Allah Benar gak Bahwa kita menyampaikan Salam kepada Rasulullah Salam Bagus Tapi kita jangan Minta kepada Kuburannya Itu kan yang salah Jadi Kalau di Saudi itu Memang askar-askar itu Kalau dilihat Orangnya udah terlalu Berlebihan gitu Itu diusir Suruh jalan Di depan makamnya Rasulullah Salam Begitu juga Kalau di Hijin Ismail Misalnya Lalu kita dikasih Kesempatan Masuk situ kan Solat Lalu kita sengaja Lama-lama kita Pakai gaya-gaya Itu bener gak Seakan-akan Kalau kita pegangan Sama Kiswahnya Kaabah itu Seakan-akan Kita pegangan Pada jubahnya Malaga Jibril Apa-apa Jadi kacau Kita bukan minta Ke Kaabah Kita minta ke Allah Nah ini Makanya askar-askar itu Dan biasanya juga Di Mekah Madinah itu Kalau orang lagi Umroh ya haji itu Orang-orang yang Mempunyai pemahaman Yang baik itu Kepada pengamal Orang-orang yang Faham itu Dia Tidak mau Maksakan diri Untuk Cium hajar aswat Dan sebagainya Karena dia khawatir Keinginannya Untuk Mencium hajar aswat Itu Muncul Dari emosinya Karena Berdesak-desakan Dengan orang Sehingga dia Anul Wah gitu Mau menangan Gitu Padahal Gak begitu Sayyidina Aisyah Raudi'ala Anha Ketika beliau Muterin Ta'wah Fi Kaabah Itu dari jauh aja Beliau cukup dengan Menunjukkan Tongkatnya Ke arah hajar aswat Sebagai tanda Penghormatan Sebagai pengganti Mencium hajar aswat Nah yang hal-hal Seperti inilah Sebetulnya Kalau dalam ilmu tasawuf itu Kita percaya Kalau kita ingin Mencium hajar aswat Niatkan di hati Baca doa Bismillah Allah nanti Dengan kuasanya Allah Tahu gitu-tahu Kita kedorong aja Sampai hajar aswat Gitu Gak pakai Strategi apa gitu Gak pakai Kita pasrahkan diri kita Pada Allah Wahai Allah Aku jauh-jauh Datang dari Indonesia Ini Kasih kesempatan Nau sekali aja Nih hajar aswat Udah Habis serahkan diri Nanti itu tiba-tiba Kita dibawa oleh Arus Orang yang tawaf Tiba-tiba Di depan kita Kita udah sampai hajar aswat Lalu kita Dapat kesempatan Untuk ciumnya Nah Inilah sebetulnya Yang kita Anulah Sampaikan Untuk Back to you Masya Allah Rindunya kembali Ke Masjidil Haram La baik Allahumma La baik La baik La syarikala La baik Innal hamda Wal ni'ma Talakawal muhla Syarikala Amin 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 Tahun depan ya Insya Allah Ustaz Baik Ustaz Terima kasih atas waktu Dan tawasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa